Halo Sobat, kembali lagi bersama Mimin di Channel E Indonesia. Kali ini, Mimin akan membahas tentang sejarah roti ternyata sudah ada sejak 6000 tahun yang lalu. Roti Sordok telah menjadi bagian dari sejarah budaya negara barat. Roti ini ternyata telah ada sejak 6000 tahun yang mungkin tak banyak diketahui. Erik Pallan, seorang profesor ilmu lingkungan dan keberlanjutan di Allegheny College di Medfield, Pennsylvania, telah sejak lama menelusuri asal-usul roti sordok starter. Mau tahu kelanjutannya? Simak videonya sampai akhir ya! Palan, sudah sejak lama penasaran dengan sordok starter atau ragi pengembang roti yang sejak 125 tahun lalu. Hingga kini telah memberikan pengaruh terhadap budaya makanan, terutama roti. Sordok starter dibuat dari kombinasi tepung dan air. Namun, seiring waktu, berbagai spesies ragi mulai tumbuh di ekosistem dan menciptakan kantong-kantong kecil gas yang memungkinkan adonan roti mengembang. Dengan perawatan yang tepat, sordok starter dapat bertahan selama beberapa generasi. Sejarah penemuan roti sordok starter sejak ribuan tahun yang lalu tidak didokumentasikan dengan baik ketika orang pertama membuat sekumpulan adonan makanan. Sejarawan percaya bahwa sejarah adonan roti ini telah ditemukan sekitar 6.000 tahun yang lalu. Flatbreads dibuat pertama kali sekitar 10.000 tahun yang lalu. Tetapi kata Palan, butuh waktu lebih lama lagi manusia untuk menemukan cara membuat adonan mengembang. Selama ribuan tahun, orang tidak mengetahui bagaimana dan mengapa tepung dan air menggembang dan mengembang saat dipanggang. Sebagian besar catatan sejarah mengungkapkannya sebagai fenomena majis atau religius. Namun, baru pada tahun pertengahan tahun 1800-an, ahli kimia dan mikrobiologi Perancis Louis Pasteur menemukan proses fermentasi yang merupakan komponen penting dari sordok starter. Mikroorganisme seperti spesies ragi dan bakteri Lactobacillus memakan karbohidrat dalam tepung, bahan utama pembuatan roti yang menyebabkan fermentasi. Bakteri tersebut menciptakan asam laktat yang ketika menyangkut pengunit pertama menghasilkan rasa tajam pada roti kuno. Palan mengatakan, seiring waktu orang pun mulai membudidayakan satu spesies ragi secara komersial. Spesies ragi ini, Saccharomyces cerevisiae, sangat kuat sehingga dapat membuat adonan roti mengembang dalam hitungan jam. Dibandingkan dengan adonan roti sordok starter tradisional yang membutuhkan waktu beberapa hari. Sementara, pengembang roti pertama tradisional mungkin memiliki lusinan spesies ragi liar bersama dengan bakteri asam laktat. Roti komersial dibuat hanya dari satu ragi. Beberapa roti pertama dibuat di Timur Tengah. Ketika orang-orang bermigrasi ke Eropa dan daerah lain di dunia, mereka pun membawa keterampilan membuat roti. Perancis memainkan peran penting dalam evolusi roti, dan Perancis dikenal sebagai orang yang meluangkan waktu untuk membuat sesuatu. Sementara itu, Inggris juga membawa resep adonan roti sordok starter ini ke Amerika Utara, Tetapi kemudian mereka mengkomersialkannya karena lebih efisien dan memuntungkan. Sejak pandemi, pembuatan roti sordok pun semakin marah. Tanpa disadari sepenuhnya, roti sordok menghubungkan kita dengan semua sejarah kita kembali ke awal peradaban. Kendati demikian, pembuatan roti sordok mungkin tak seperti kebanyakan roti lainnya, sebab untuk membuat roti ini dibutuhkan kesabaran. Jadi, itu dia sejarah roti yang ternyata sudah ada sejak 6000 tahun yang lalu. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ya!